selamat datang di Yafri channel, di video kali ini saya kembar bagi bagaimana cara mendaftarkan Biasiswa Unggulan tahun 2023 melalui browser chrome kita buka laman biasiswaunggulan.com.com.id atau link ini saya sertakan di deskripsi dan kolom komentar namun sebelum kita lanjutkan sediakan dulu alamat email agar kita tidak salah memasukkan emailnya dan nomor nick ya untuk kartu tanda penduduknya kita mulai untuk pengisiannya kita isi dulu nomor nick kemudian nama dan alamat email tadi ya kita copy agar tidak salah ini sebaiknya kita copy saja data ini saya blur kemudian password tanggal lahir jika sudah diisi semua pastikan data ini benar dulu jangan sampai salah baru kita klik simpan nah sini sudah ada konfirmasi berhasil akun berhasil terdaftar silahkan cek email untuk konfirmasi akun kita buka alamat email jika belum muncul ini kita refresh nah ini sudah muncul ya pastikan kalau emailnya betul maka dia akan langsung masuk ini kita klik dan ini kita pilih konfirmasi akun nah sudah berhasil sekarang kita scroll ke bawah kita tutup dulu ini kita login dengan email tadi ya dan password yang kita buat kemudian ini adalah hasil penjumlahan kita klik sign in kalau gagal ini kita ulangi saja kita klik sign in kalau gagal seperti ini ini kita copy lalu kita pilih titik tiga disini atau ctrl h ya atau ctrl h ini kita pilih clear losing datanya lalu kita pastikan link tadi kita ulangi lagi nah berhasil ya jadi artinya silahkan diulang berkali-kali oke ini sudah muncul datanya ini saya blur karena ini tidak diizinkan untuk tampil di youtube yang pertama kita pilih di menu sebelah kiri pengajuan beasiswa kemudian kita pilih tambah pengajuan sekali lagi ini data saya blur yang diatasnya ya nomor enika dan nama lengkap nah ini kita scroll dulu biar ketutup oke kode pendaftaran ini tidak usah diisi karena dia otomatis by system ini yang berikutnya kita pilih program beasiswa kita untuk mahasiswa kita pilih masyarakat beras prestasi yang bawah ini adalah untuk pegawai kemrik putri stack ya jadi kita pilih masyarakat beras prestasi kemudian kita pilih jenjangnya kita pilih misalnya sesuai jenjang masing-masing S1 S2 S3 atau D4 kita pilih jenjangnya satu misalnya status mahasiswa apabila kita mahasiswa baru dan belum kuliah ini kita pilih mahasiswa baru namun kita bagi mahasiswa yang sudah kuliah maksimal semester 3 atau disebut dengan mahasiswa ongoing baru kita pilih mahasiswa ongoing nah karena ini mahasiswa baru kita pilih mahasiswa baru selanjutnya ini kita diminta untuk mengupload LOA atau surat penerimaan atau surat keterangan sudah diterima di universitas bagi mahasiswa baru kalau belum ada bagaimana silakan diminta di kampusnya masing-masing ini kita pilih upload silakan dipilih di mana kita menyimpannya usahakan simpan dalam bentuk file pdf kemudian ini nomor induk mahasiswa biasanya 9 digit silakan dimasukkan kemudian tanggal mulai perkuliahan kemudian tanggal mulai perkuliahan bagi mahasiswa baru tentu mulai perkuliahan 2023 kemudian negara tujuan kita klik Indonesia universitas tujuan ini kita pilih misalnya universitas negeri padang nah ini sudah ada pilihan universitas negeri yang lain silakan dipilih nah ini sudah muncul negeri Gorontalo lain sebagainya lengkapnya kita pilih misalnya kemudian ketika sudah mengklik universitas maka program studi di bawahnya akan muncul kita klik program studinya kita pilih misalnya pendidikan maka akan muncul misalnya pendidikan seni rupa dan selanjutnya ini tidak usah diganggu karena kita bukan di fabel ya kalau ya silakan klik ya maka akan ada pilihan surat keterangan dokter kalau tidak kesudah maka ini kita klik simpan nah maka mungkin muncul notifikasi berhasil kalau tidak di aset pertama tadi kita klik simpan maka yang ini tidak akan muncul selanjutnya baru kita pilih biodata beasiswa kalau ini apakah halaman ini akan mengubah kalau ya kita klik ya yang pertama kita akan upload foto foto usahakan dalam bentuk PNG atau JPEG ya silakan di upload kemudian tempat lahir silakan diisi jenis kelamin agama status pernikahan nomor HP alamat domisili kalau kita tinggal di sekitar kampus maka silakan diisi domisili di sekitar kampus kemudian ini kartu keluarga dan pilih simpan kalau sudah selesai kita scroll ke atas kita isi yang kedua orang tua wali ini kita pilih tambah data yang pertama tentu kita pilih ayah silakan diisi nama ayah kemudian nomor HP pekerjaan jabatan alamat sesuai yang tertera di KTP orang tua kita lalu kita pilih simpan selanjutnya baru kita isi yang data ibu kalau sudah kita pilih simpan oke nah selanjutnya selanjutnya kita pilih dokumen beasiswa yang pertama adalah yang kita siapkan kartu tanda penduduk ini kita upload dalam bentuk file pdf karena yang dibaca adalah file pdf selanjutnya sertifikat kompetensi bahasa Indonesia bagaimana cara mengikutinya ini link untuk pendaftaran saya sertakan di deskripsi video dan kolom komentar yang saya sematkan ini kita onggah kemudian surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait untuk institusi tentu kita yang pegawai keuntik putristek tapi kalau akademisi dari mahasiswa yang berkuliah di kampus khusus untuk masyarakat berprestasi kita pilih dimana mintanya silahkan minta di kampus kemudian syarat surat pernyataan pendaftar beasiswa unggulan formatnya bisa kita ambil disini kita klik undo nah ini dia ini format surat ada surat ketenuan aktif kuliah ini kita ambil nah ini dia jadi contohnya kemudian surat pernyataan tadi nah ini contoh surat pernyataannya kita ambil kita tanda tangani kita scan dan kita upload lagi begitu kemudian surat pernyataan pegawai kembali ini bukan kita ya surat rekomendasi dari ini bukan kita juga kita kembali ke ini laman kemudian sertifikat bahasa inggris ini untuk yang kuliah ke luar negeri dan ini juga untuk penyandang disabilitas yang juga formatnya bisa kita ambil disini lalu klik unggah nah jika sudah kita klik ke menu organisasi ini kita pilih tambah data silahkan diisi nama organisasinya yang pernah kita amban selama SMA mungkin bagi mahasiswa baru selama kuliah bagi mahasiswa ongoing misalnya ya apabila sudah kita klik simpan kalau ingin ditambah silahkan ditambah selanjutnya riwayat pendidikan ini juga sama kita klik tambah data disini ada pilihan dari SMP dan SMA misalnya SMA sederajat ini SIN kemudian nama sekolah ini kita pilih misalnya SMAN 1 kita klik nah sudah muncul kan begitu kemudian klik jurusannya nomor ijazah nilai rata-rata ijazah tahun masuk tahun keluar kemudian ijazah transcript ini di upload ijazah lalu kita klik simpan selanjutnya kita pilih SI nah ada pun ketentuan SI ini dengan judul kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi terdiri dari 1000 sampai 1500 kata yang meliputi deskripsi diri deskripsi peran apa yang akan dilakukan dan deskripsi cara mewujudkan peran tersebut untuk cara pembuatannya silahkan simak link yang saya sertakan di deskripsi video dan kolom komentar kemudian kemudian SI nya kita ketikkan disini bila sudah nih kita klik simpan kemudian kita kelamaan prestasi tambahkan jenis prestasi yang kita peroleh nama prestasinya apa bidang peringkat dan tingkat apa ya ini kalau tidak ini tingkat lainnya kemudian kita klik simpan selanjutnya pengalaman pengalaman kerja ini kalau ada silahkan di klik kalau tidak kita pilih tidak ini untuk nah berarti kita tidak memiliki pengalaman kerja selanjutnya untuk wait beasiswa bagi kita yang pernah memiliki wait beasiswa kalau tidak ini kita ubah status kita pilih tidak selanjutnya karya apabila kita memiliki karya ini silahkan diisi kalau tidak silahkan diisi tidak klik simpan selanjutnya sertifikat kompetensi ini sertifikat kompetensi yang dibutuhkan kalau memiliki silahkan diisi karena kalau diisi tidak ada kemungkinan akan dipertimbangkan untuk kelulusan kita ya silahkan diisi ya nah ini dia yang ditambahkan kompetensi kita apa tahun perolehan kemudian baru kita simpan nah kalau tidak ini kita klik tidak lalu simpan kemudian kompirmasi berkas nah disini dia berkas yang dibutuhkan kalau sudah lengkap maka dia akan tertera sudah lengkap kalau sudah ini kita klik ajukan beasiswa kalau tidak lengkap dia tidak akan bisa begitu klik ajukan beasiswa pilih ya lalu bagaimana kalau data ini semuanya salah kita bisa pilih logout terlebih dahulu kemudian kita boleh login kembali disini kita pilih pengajuan beasiswa dan kita pilih hapus lalu silakan input kembali data tersebut seperti awal tadi pastikan semua data-data benar dan semoga bisa membantu demikian tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh